Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat Muhammad itu adalah manusia Mimha, Mimdal, Muhammad Huruf Mim awal yaitu kepala Huruf H yaitu bahu Huruf Mim tengah yaitu perut Huruf Dal yaitu dua kaki Mimha, Mimdal, kepala, bahu, perut, dan kaki Lapas Muhammad yaitu gambar raga jasmani wadah Atau jasad manusia yang sedang terlentang Sedangkan tanda harkatnya adalah batin manusia Makhluk adalah tabir yang menutupimu dari dirimu sendiri Dirimu adalah tabir yang menutupi engkau dari Tuhanmu Jika engkau hanya memperhatikan mahluk Maka engkau tak akan pernah melihat dirimu sesungguhnya Dan jika engkau hanya melihat dirimu sendiri Maka engkau tak akan pernah melihat siapa Tuhanmu Di antara Asma'ul Husna Adalah Al-Haqq yang maha benar Nama yang mulia ini telah Allah sebut dalam Al-Quran Qadim Wahyu yang agung Walaupun tanpa tertulis pun bisa dibaca Al-Haqq yang maha benar Pada zat dan sifatnya Maka adanya adalah suatu kepastian Maha sempurna seluruh sifatnya Zatnya mengharuskan keberadaannya Dan tanda keberadaan sesuatu dari suatu apapun Kecuali dengan kehendaknya Dialah yang masih tetap Dan terus memiliki sifat keagungan Keindahan dan kesempurnaan Tiada batas dan pembatas Pirmannya maha benar Perbuatannya benar Perjumpaan dengannya juga benar Para rasulnya benar Kitab-kitabnya benar Aganya malah yang benar Ibadah kepadanya satu-satunya adalah benar Dan segala sesuatu yang disandarkan kepadanya adalah benar Dengan membinasakan Memfanakan yang wujud Menjadikan yang wujud Yang ada hanya dia Dengan melenyapkan Mematikan diri yang zahir Menjadikan yang terjahir Hanya satu Dalam keesaan dia Dengan mematikan yang hidup Menjadikan yang hidup Kekal dalam Kebakoan dia Antal mautu kablal mautu Matikan dirimu Sebelum mati sebenarnya Membinasakan Menghilangkan wujud diri Untuk mengenal dia Dengan cara ini Perlulah melihat pula Kepada sifat-sifat kebesaran Allah Wahdaniyah Qadim Baqa Mukhalafatulil Hawadis dan Qiyamuhu binapsih Hanya Allah yang mempunyai sifat keagungan ini Manusia sedikut pun tidak dapat menghidupinya Tetapi dengan sifat-sifat keagungan Allah Dia dapat dilihat dengan nyata dan terang Bagaimanapun Untuk sampai kepada pemahaman yang sebenar-benarnya Memerlukan petunjuk yang sangat halus Dan seni daripada mereka yang mengetahuinya Karena ditakuti nanti Ada pula yang bertuhankan diri sendiri Menuhankan pada diri Atau mengaku diri sebagai Tuhan Seperti Fir'aun di zaman dahulu Na'udzubillahimin zalib Bagaimanapun Apabila sifat-sifat keagungannya itu Dianugerahkan kepada salib Jadi apakah yang tinggal kepadanya Tidak ada miliknya Maka yang tinggal itu bukanlah aku Dan bukanlah dia Tapi dia yang hak Yaitu sifat-sifat kebesarannya juga Yang tidak lain daripada dia juga Semua telah sirna dengan pancaran cahaya Yang hilang-gemilang Semua yang ada Nur Nur Muhammad Nurullah Sekarang adalah wujud Dan mawujudnya Maka tidak perlu lagi dalil dan perumpamaan Karena semua itu Telah terang dan nyata Telah terang benderang Seperti suluh Syukur Merupakan wujud keimanan hamba Bahwa segala sesuatu Adalah miliknya Dan berasal darinya Sementara sabar adalah keimanan hamba Bahwa dirinya adalah miliknya Syukur Lewat karunia dan nikmat Sementara sabar Melewati kesulitan dan kesukaran Di dalam syukur Kita menyaksikan karunia yang berasal dari Allah Di dalam sabar Kita melihat Allah Mendapatinya dalam posisi yang benar semata Syukur adalah menyaksikan kebaikan Karunia dan kemurahan Kasih sayang dan rahmatnya Allah Sementara sabar adalah menyaksikan ketentuannya Dan syukur adalah menyaksikan karunia Allah Terhadap hambanya Sementara sabar adalah Menuntut kejujuran dari dirinya Syukur ibarat obat-obatan kimia Yang dituangkan kepada emas Sehingga menjadi emas Sementara sabar Ibarat api yang membersihkan emas Serta membersihkan karat-karatnya Akibat banyak Dibakar tanpa campuran kimia Dan syukur adalah menyaksikan segala sesuatu Sebagai miliknya Dan sabar adalah menyerahkan segala sesuatu Kepadanya Setelah tertahan untuk dirinya sendiri Orang yang bersyukur Menuntukkan dirinya Dengan kebajikan Sampai merasa malu Sehingga dia kembali kepada Tuhan Sementara Orang yang sabar Menuntukkan dirinya dengan ujian Sampai dia mudah dikendalikan Sehingga dia pun Bisa taat kepada Tuhan Orang yang bersyukur Mengayunkan tangannya Sambil mendekat Sebagai rasa hormat Cinta dan rindu kepada Tuhan Atas apa yang dia perbuat kepadanya Sementara orang yang sabar Tetap di tempatnya Sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhannya Syukur menyertai kolbu yang gembira Karena kemurahan Allah SWT Sementara sabar Menyertai kolbu yang pedih Karena menerima ketentuan Allah Kegembiraan adalah tunggangan kolbu Dalam berjalan menuju Allah SWT Sementara kepedihan adalah lautan yang diam Sehingga membutuhkan kapal Dan angin yang baik Untuk berlayar Demikianlah Semoga Cerita kita Bisa bermanfaat Bagi semua Bagi teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih